Perserikatan Naga Api Jilid 15 Di dalam hatinya, Au Yang Xiaopa mengutuk Song Kim tak habis-habisnya, ternyata bangsat Song Kim itu telah menipu kami. Dia mengatakan bahwa ilmu silat bocah Shitong ini tidak begitu tinggi, tetapi ternyata aku dan Piao Ke, kakak Misan, ternyata tidak dapat mengalahkannya, meskipun sudah maju serempak. Jangan-jangan Song Kim memang berniat busuk untuk menjerumuskan aku dan Piao Ke agar mati di tangan bocah Shitong ini, supaya dia sendiri bisa merebut kedudukan Jing Ki Tong Chu. Beberapa kali kedua orang kakak beradik sepupu itu harus berlompatan kalang kabut atau bergulingan di lantai kuil yang kotor itu, untuk menyelamatkan diri dari pukulan atau tendangan Wi Hang yang sedang marah itu. Karena semakin terdesak, akhirnya tanpa malu-malu Au Yang Xiaohui berteriak, kalau tidak mau menjadi anggota HWL Yongpang pun tidak jadi soal, kenapa harus mendesak kami seperti ini. Tong Wi Hang tertawa terbahak mendengar seruan yang tidak tahu malu itu. Sahutnya, setelah bertemu dengan lawan yang lebih kuat barulah Kau berkata demikian. Namun HWL Yongpang terkenal sebagai perkumpulan yang sering memaksa orang untuk menjadi anggota, bahkan tidak jarang dengan ancaman kekerasan. Karena itu semakin sedikit orang macam kalian ini, dunia pun akan semakin tenteram. Sambil terus menghindar dan menangkis Sao Yang Xiaohui menyahut, Kau hendak memusnahkan HWL Yongpang? Huh, jangan mimpi. Kau mungkin akan dapat membunuh kami berdua, tapi untuk memusnahkan HWL Yongpang apakah kau bisa? Dalam pang kami tidak terhitung banyaknya orang berkepandaian tinggi. Namun Wi Hang pun tidak kalah gertak, aku sendiri jelas tidak mampu menghancurkan HWL Yongpang. Tetapi jika seluruh kaum pendekar bergabung, maka HWL Yongpang pun akan dihancurkan semudah menghancurkan patung tanah liat. Au Yang Xiaohui bungkam mendengar debatan itu, tetapi adik misanyalah yang menyahut meskipun dengan napas yang hampir putus, persetan dengan bualanmu itu. Begitulah kakak beradik sepupu itu semakin terdesak ke dalam keadaan yang semakin sulit. Dan dalam keadaan terjepit itu nampaklah perbedaan watak antara kedua orang itu. Au Yang Xiaohui ternyata tidak sejantan nama besarnya yang ditakuti orang, ia lebih banyak menggunakan akal lici atau kata-kata manis yang lemahkan Wi Hong. Sebaliknya adik misalnya adalah seorang yang keras kepala, sampai mati pun tak akan sudi mengeluarkan keluhan atau menunjukkan kelemahannya di hadapan lawan. Dalam keadaan terdesak timbulah akal licik Au Yang Xiaohui untuk membuyarkan ketenangan lawannya, Pong Xiaohiap, barangkali kau akan mampu membunuh kami, tapi apakah kau tidak menguatirkan keselamatan calon istrimu dan calon mertuamu? Perkataan ini memang tepat menyentuh masalah yang sedang digelisahkan oleh Wi Hong, maka hati anak muda itu pun tergoncang hebat dan gerakannya menjadi agak kendor. Ingatlah Wi Hong bahwa kedatangannya ke tempat itu bukan karena kemauannya sendiri melainkan karena dipancing. Pikirnya dengan was-was, jangan-jangan aku telah termakan siasat memancing harimau meninggalkan gunungnya, supaya mereka dapat leluasa mengganggu Paman Cian dan adik Ping. Timbulnya pikiran itu semakin menggelisahkan Wi Hong. Ia memaki dirinya sendiri, alangkah gobloknya aku sehingga dapat terpancing oleh bangsat-bangsat ini dan bahkan membuang-buang waktu dengan bertempur di sini. Sudah cukup lama aku terlibat di sini, mudah-mudahan. Di Tiongki Piao Heng belum terjadi sesuatu yang berbahaya. Aku yakin Paman Cian dan adik Ping sanggup menjaga diri, apalagi di gedung itu ada pula beberapa orang Piao Su yang tentu dapat membantunya. Meskipun merasa bahwa keadaan Tiongki Piao Heng tidak terlalu berbahaya, namun Naf Sui Hang untuk meladani bertempur kakak beradik Au yang itu telah menyusut. Cepat ia melancarkan beberapa pukulan dan tendangan gencar, dan ketika kedua lawannya terdesak maka Wi Hong pun menggunakan kesempatan itu untuk melompat keluar dari lingkaran pertempuran. Bagaikan burung kepinis melompatlah ia melampaui tembok kuil itu, dan sesaat kemudian bayangan tubuhnya pun sudah tidak kelihatan lagi. Sepeninggal Wi Hong, kakak beradik sepupu itu pun menarik napas lega. Au yang Siow Hwi secara terang-terangan mengakui, luar biasa bocah si Tong itu. Aku dijuluki Chos Yang Huimo, iblis terbang di atas rumput, karena keunggulanku dalam hal ilmu meringankan tubuh. Tetapi ilmu meringankan tubuh bocah si Tong itu agaknya setingkat di atasku. Meskipun kakak beradik sepupu itu merupakan tokoh-tokoh golongan hitam, tetapi juga punya sifat-sifat terbuka dan pengagumil musilat. Meskipun terhadap musuh, mereka tidak segan-segan memuji atau mengakui keunggulan lawan jika kenyataannya memang demikian. Kata Au yang Siow Pak kemudian, Piao Ke, kakak Misan, dengan tipu muslihat kau telah berhasil mengusir bocah itu balik ke Tionggi Piao Heng. Namun apakah hal ini tidak membahayakan Song Kim dan kawan-kawannya apabila mereka masih berada di tempat itu? Bukankah kedatangan bocah si Tong itu akan dapat menjadi malapetaka bagi Song Kim dan yang lain-lainnya? Seng kakak Misan mendengus dan menyahut dengan dingin, bersetan dengan nasib keparat Song Kim itu, bahkan aku bersyukur jika dia mampus di tangan Wihang atau para Piao Su dari Tionggi Piao Heng lainnya. Adikku, tahukah kau bahwa Song Kim telah mencoba menjerumuskan kita? Ia berkata bahwa kepandaian Tong Wihang tidak seberapa, tetapi kenyataannya kita baru saja mengalami betapa hebatnya orang si Tong itu, jadi jelaslah bahwa Song Kim secara diam-diam hendak melenyapkan kita dengan meminjam tangan Tong Wihang. Aku tahu bahwa sudah lama Song Kim mengincar kedudukanku sebagai jengki Tong Chu, apalagi karena ia agaknya mendapat dukungan dari gurunya, si ular keropos berambut merah itu. Auyang Siopa adalah seorang yang jujur, pikirannya polos dan lugu, dan ia sama sekali tidak memahami jalan pikiran kakak Misannya yang berliku-liku penuh akal itu. Apa boleh buat, ia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sambil menyerungkan kembali golok bulan sabitnya. Pertentangan yang terjadi di dalam tubuh HWL Yongpang sendiri itu pada hakikatnya Auyang Siopa tidak tahu menahu. Kakak beradik Misan itu segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu Tong Wihang tengah berlari-lari dengan pesatnya, berlompatan dari genteng rumah yang satu ke genteng rumah yang lain, menuju ke gedung Tiong Gipiau Heng di tengah-tengah kota. Diam-diam ia sangat menyesali kecerobohannya yang telah meninggalkan Tiong Gipiau Heng begitu saja. Kini ia cuma berharap dalam hatinya agar belum terjadi sesuatu yang gawat di gedung itu, namun suatu firasat buruk sempat juga menyelingap ke dalam hatinya. Maka ia pun mempercepat langkahnya, sehingga kini gerakannya bagaikan segumpal mega yang melesat dengan ringannya. Tai Beng memang bukan sebuah kota yang terlampau luas. Maka setelah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, tidak lama kemudian Wihang telah tiba kembali di gedung Tiong Gipiau Heng. Hati anak muda itu berdebar kencang ketika melihat gedung itu diliputi kesunyian yang mencekam dan menggidikan hati. Saat itu malam sudah mendekati ujungnya, sudah hampir pagi. Biasanya pada saat-saat seperti itu, Para pelayan keluarga Tiong tentu sudah bangun dan sudah mulai dengan kegiatannya, seperti menimba air atau membersihkan halaman rumah. Namun kini tidak nampak kegiatan apapun, tidak kelihatan sebatang hidung pun. Bahkan lilin di ruangan tengah masih nampak menyala berkedip-kedip. Dengan tidak sabar Tiong Wihang langsung melompati tembok belakang dan langsung mendarat di halaman belakang gedung itu. Ia menengok Tiong kemari, dan berdesirlah jantungnya ketika melihat ada sesosok tubuh yang tengah meringkuk di bawah tembok sana. Dihampirinya sosok tubuh itu dan diperiksanya. Debaran jantungnya jadi semakin keras ketika mendapat kenyataan bahwa sosok tubuh di bawah tembok itu ternyata adalah seorang piausu yang sudah menjadi mayat, dengan beberapa luka-luka bekas senjata yang menghiasi tubuhnya. Cepat Wihang berlari ke kamar Cianping dengan gugupnya. Dilihatnya kamar itu telah gelap gulita dan kosong melompong, ketika Wihang hendak melangkah masuk hampir saja ia jatuh terjerembap karena kakinya tersandung sebuah meja kecil yang melintang di dekat pintu. Tanpa diperiksa pun Wihang sudah tahu bahwa keadaan kamar itu tentu telah porak-poranda. Seperti kerasukan setan Tong Wihang terburu-buru kembali ke ruangan tengah di mana masih nampak lilin menyala itu. Dalam perjalanan menuju ke ruangan tengah itu, ditemui lagi mayat beberapa orang piausu atau pelayan rumah yang bergeletakan di beberapa tempat. Sambil berlari, Wihang berteriak-teriak, Paman Cian! Adik Ping! Tidak ada jawaban, hanya gaung suaranya sendirilah yang bergema di gedung yang kosong itu. Begitu ia tiba di ruangan tengah, Wihang hampir pingsan mendadak karena terkejutnya. Dari ruangan tengah itu ia bisa melihat langsung ke halaman tengah, dan dalam keremangan suasana dini hari ia melihat tubuh Cian Sinwi tergeletak kaku, berkubang darah yang telah membeku karena dinginnya malam. Setapak! Demi setapak, dengan pandangan Maiten Anar karena tidak percaya, Wihang mendekati tubuh itu. Setelah dekat dengan tubuh itu, Wihang melihat bahwa meskipun tubuh itu sudah tak bernyawa namun matanya masih terbuka lebar. Dengan usapan telapak tangannya Wihang mencoba menutupkan kelopak mata pendekar tua itu, namun tidak berhasil biarpun dicoba beberapa kali. Wihang menjadi sedih melihat hal itu, bercampur pula dengan perasaan haru dan murka yang meluap. Sambil menggertakan giginya ia mengucapkan sumpahnya, Paman Cian, aku tahu kau mati penasaran. Budimu kepada diriku setinggi gunung dan seluas samudera, aku bersumpah akan membalaskan sakit hatimu kepada orang-orang HWL Yongpang yang telah berbuat sekeji ini. Jika aku melupakan sumpahku ini, aku bukan manusia tetapi binatang. Pengah ia termangu-mangu dengan hati yang kacau, tiba-tiba pandangan matanya melihat beberapa huruf darah yang tertulis di dekat tubuh beku itu. Meskipun tulisan itu agak kacau karena rupanya ditulis dalam keadaan sekarat, tetapi terbaca juga oleh Tong Wihang. Cian Ping dilarikan Song Kim dan orang-orang HWL Yongpang, nampaknya hendak menuju ke barat. Minta bantuan beberapa sahabat berilmu dan rebut kembali anak Ping. Muka Wihang seketika menjadi beringas setelah membaca tulisan Cian Sin Wi yang terakhir itu. Seperti seorang yang kesurupan setan, ia berlari menuju ke kamarnya sendiri untuk mengambil pedangnya, lalu ia pergi pula ke kandang untuk mengambil seekor kuda yang buru-buru dinaikinya menuju ke arah barat. Pagi itu juga Tong Wihang yang sedang dikuasai gejolak kemarahan itu telah mulai dengan pengejarannya, tanpa mempedulikan kelelahan tubuhnya. Ketika Wihang tiba di gerbang kota Taibeng, empat orang prajurit penjaga tidak mengijankannya lewat sebab belum saatnya untuk membuka pintu kota. Terpaksa Wihang membuat pingsan keempat prajurit yang bernasib sial itu. Seorang diri saja Wihang membuka pintu gerbang kota, mengerak turun jembatan gantung, dan kemudian memacu kodanya keluar kota. Pagi hari itu kota Taibeng menjadi gempar ketika tersebar berita tentang tuasnya Qianlo Piao Tau yang dermawan dan sangat dihormati masyarakat Taibeng itu. Bahkan kematiannya diikuti pula oleh belasan orang Piao Su dan pelayan rumah yang menghuni gedung itu, sedangkan anak gadis Piao Su tua itu tidak nampak bayangannya. Seorang Piao Su tua yang menjadi kepercayaan Qian Sinwi, yang sering dipanggil Qianlo Toa, segera memimpin pengurusan mayat Qian Sinwi dan mayat-mayat lainnya itu. Suasana duka meliputi gedung yang megah itu. Berita kilat yang dibawa oleh kurir-kurir berkuda segera disebarkan kepada seluruh cabang Tionghi Piao Heng, yang mengabarkan bahwa pucuk pimpinan Tionghi Piao Heng telah tewas. Dalam surat itu sekaligus diperintahkan agar cabang manapun berusaha untuk menangkap Song Kim si murid hianak itu, dimanapun diketemukannya. Begitulah nasib Tionghi Piao Heng yang menyedihkan. Sebuah perusahaan pengawalan yang terbesar di Kengpak dan telah berjaya selama tiga keturunan, kini dipaksa menelan pil pahit dari HWL Yongpang, sebuah perserikatan yang berdirinya pun baru satu tahun lebih. Tak pelak lagi orang-orang akan bertambah menggigil ketakutan bila mendengar disebutnya nama HWL Yongpang. Jenazah Cian Sinwi dan para korban HWL Yongpang lainnya segera dimasukkan ke dalam peti mati dan diletakkan berderet-deret di ruangan tengah. Mayat beberapa orang pelayan dan beberapa piausu segera dijemput oleh sanak keluarganya. Sementara itu orang-orang yang hendak memberi penghormatan terakhir kepada jago tua itu mulai mengalir datang. Karena Cian Sinwi merupakan seorang tokoh yang terkenal bukan saja di Taibeng tetapi juga di seluruh wilayah Kengpak, maka berita kematiannya pun segera menyebar cepat bagaikan terbawa angin. Bagian ke-25 Bagian depan dan tengah dari gedung Tiongki Piau Heng yang luas itu kini dipenuhi dengan orang-orang yang melayat. Semuanya menunjukkan muka murung dan berduka. Para piausu Tiongki Piau Heng mengenakan pakaian belacu putih dan kepala terikat kain putih pula, nampak sibuk menyambut dan mempersilahkan para tamu yang terus berdatangan menyatakan duka cita bagi pemimpin Tiongki Piau Heng itu. Di tengah-tengah ruangan tengah, sebuah peti mati besar nampak hampir tenggelam oleh tumpukan karangan bunga yang terus mengalir dari berbagai pihak dan kalangan. Asap hio dan kayu wangi mengepul memenuhi segenap sudut gedung itu. Suasana berkabung menyelimuti setiap kegiatan di gedung megah itu. Di antara para tetamu sendiri terdengar percakapan bisik-bisik tentang peristiwa terbunuhnya Cian Sinwi itu. Banyak yang bercerita seolah-olah melihat kejadian itu dengan metu kepalanya sendiri, dan yang mendengarkannya pun mengangguk-anggukan kepalanya, entah percaya benar-benar entah hanya basa-basi. Tetapi tidak seorang pun berani membicarakan atau menyebut nama H.W.L. Yongpang, seolah-olah ketiga patah kata itu merupakan mantra pemanggil malapetaka yang paling tabu untuk diucapkan. Maklumlah, dalam pandangan umat persilatan saat itu H.W.L. Yongpang ibaratnya suatu perserikatan yang beranggotakan iblis-iblis ganas yang menakutkan. Selain itu, H.W.L. Yongpang kabarnya juga punya sejuta metu dan sejuta telinga, sehingga barang siapa berani bicara sembarangan, boleh jadi nanti malamakan kehilangan batok kepalanya. Pengaha para tetamu yang melayat itu duduk bercakap-cakap sambil dilayani oleh para piausu, mendadak munculah seorang tamu yang cukup untuk mengalihkan perhatian semua orang, terutama bagi para lelakinya. Tamu itu ternyata salah seorang gadis yang datang seorang diri sambil menuntun seekor kuda, suatu penglihatan yang tidak lazim di jaman. Yang kolot itu. Apalagi gadis itu berpakaian ringkas seperti umumnya orang dunia persilatan, meskipun punggungnya dirangkapi dengan mantel berwarna merah darah. Wajahnya ayu dan masih nampak cukup muda, namun pandangan matanya tajam dan berwibawa, membuat lelaki manapun tidak berani memandangnya secara kurang ajar. Dan meskipun gadis itu bersikap seperti orang dunia persilatan, namun ia justru tidak membawa senjata sepotong pun. Gadis ini bukan lain adalah Tong Wilian, adik Tong Wi Hang, dan murid rahib sakti Hang Tai Hwa Shio dari Xiong San. Seperti diketahui, setelah bentrok dengan orang-orang Hwe Lyong Pang di Kei Hang dan menyampaikan sepucuk surat undangan Ing Hyong Tai Hwa, pertemuan agung kaum kesatia, ketangan Liu Tai Lyong, maka Tong Wilian melanjutkan perjalanan ke Taibeng untuk menyampaikan surat undangan yang sama kepada Chian Sinwi. Tetapi sejak melangkahkan kaki memasuki kota Taibeng, Wilian telah mendengar berita tentang tuasnya Chian Sinwi di tangan orang-orang Hwe Lyong Pang. Maka gadis itu menjadi kecewa, sebab dengan demikian ia tidak dapat bertemu dan berkenalan sendiri dengan pendekar tua yang disegani golongan hitam itu. Selain itu menurut gurunya, barangkali dari mulut Chian Sinwi inilah akan dapat dilacak jejak kakak keduanya, yaitu Tong Wi Hong. Tetapi kini dengan matinya Chian Sinwi, kepada siapakah ia akan bertanya tentang jejak kakaknya itu? Sesaat lamanya gadis itu ragu-ragu berdiri di depan pintu gerbang gedung yang digantungi tirai putih itu. Akhirnya seorang Piao Su setengah umur mendekatinya dengan sopan dan menanyakan kepentingannya. Apa boleh buat? Wilian terpaksa menjawab dengan menyesuaikannya dengan keadaan, aku mendengar berita tentang wafatnya Cong Lo Piao Tau, maka aku ingin memberi hormat kepada layonnya. Piao Su itu lalu mengantar Wilian ke ruangan tengah. Setelah bersembah yang secara agama Buddha di depan peti jenazah, secara sambil lalu, Wilian mencoba memancing keterangan dari Ken Lo Toa yang selalu mendampingi peti jenazah itu, Paman, maafkan jika aku banyak bertanya. Aku agaknya kurang jelas mendengar berita kematian Cian Lo Piao Tau, aku hanya mendengar dia wafat. Namun apakah yang menjadi penyebabnya? Ken Lo Toa menjadi heran karena gadis itu menanyakan suatu hal yang telah diketahui oleh umum. Namun demi sopan santun dijawabnya juga pertanyaan gadis itu, apakah Nona belum mendengarnya? Terpaksa Wilian meneruskan kebohongannya, aku memang sudah bertanya kepada beberapa orang yang kutemui di tengah perjalanan tadi, tapi jawaban mereka simpang siur dan tidak seragam. Aku terpaksa harus mencari berita yang sebenarnya dari Paman, yang merupakan orang terpercaya di Piao Heng ini setelah meninggalnya Cian Lo Piao Tau. Tampak wajah Piao Su Tua itu menampilkan kemarahannya, sambil mengebrak meja ia berkata dengan sengit, hem, orang lain boleh. Ketakutan setengah mati mendengar nama HWL Yongpang, tapi aku seujung rambut pun tidak gentar kepada mereka. Bila mereka berani muncul, biarlah ku sediakan jiwa tuaku ini untuk mengadu jiwa dengan mereka, demi membalas budi mendiang Cong Piao Tau. Orang-orang HWL Yongpang itu makin lama makin sewenang-wenang dan kurang ajar. Kemarin malam Cong Piao Tau telah dicelakai oleh orang-orang mereka dengan Care Yang Licik, karena Cong Piao Tau tidak mau menuruti ancaman mereka untuk bergabung dengan HWL Yongpang. Teringat akan permusuhannya sendiri dengan HWL Yongpang, alis William pun ikut berdiri demi mendengar disebutnya nama perkumpulan itu. Geramnya, ah, lagi-lagi setan-setan itu yang membuat bencana. Beberapa orang tamu yang mejanya berdekatan dengan meja William, dapat melihat pula sikap garang gadis itu. Orang-orang itu menjadi heran karena gadis semuda William ternyata telah berani mencela dan memaki HWL Yongpang. Secara terang-terangan di hadapan umum seperti itu, tokoh persilatan yang berani memperlihatkan sikap seperti itu agaknya di zaman itu sudah tidak banyak lagi jumlahnya. Karena suara William terdengar ke seluruh ruangan, seketika itu juga ruangan tengah gedung Tiong Gipiao Heng itu menjadi sunyi senyap. Semua mata menatap ke arah William dengan perasaan heran bercampur cemas. Sebaliknya Ken Lottoa menunjukkan sikap senang melihat sikap William yang gagah berani itu. Tanyanya, apakah Nona juga mempunyai permusuhan dengan HWL Yongpang? Sekali lagi ruangan tengah itu bagaikan tergetar, terkejut mendengar jawaban William, ya, jika mereka tidak mencari aku, akulah yang akan mencari mereka. Di manapun aku menemui orang HWL Yongpang, aku harus bertempur dengannya. Beberapa orang tamu yang bernyali kecil segera mohon pamit kepada Ken Lottoa dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Mereka menyebut nama HWL Yongpang saja tabu, tapi gadis ini mudah menunjukkan sikap bermusuhannya kepada HWL Yongpang secara terang-terangan. Ada seorang tamu yang berpakaian perlente dan bertampang seperti orang kaya, segera mendekati William dan berkata dengan setengah menegur, harap Nona sedikit berhat-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Apabila kata-katamu itu sampai ke telinga pihak HWL Yongpang, maka Nona bakal melewati hari-hari Nona tanpa ketenteraman sedikitpun. Bahkan beberapa orang yang tidak tahu apa-apapun bisa tersangkut urusan pula. Beberapa orang Piausu Tionggi Piau Heng yang agak penakut pun segera menimrung, betul sekali ucapan N.I.O. Siang Seng, Chuan N.I.O., ini. Harap Nona tidak sembarangan bicara di tempat ini. Betul, kami bekerja sebagai Piausu tak lain hanyalah untuk mencari sesuap nasi untuk menyambung hidup, selamanya berusaha menjauhi permusuhan dengan siapapun, buat. Apa mencari malapetaka buat diri sendiri sambung Piausu lainnya? Willian membuang muka mendengar kata-kata yang memuakan itu. Sahutnya dengan dingin, oh begitu kiranya. Kiranya sebutan sebagai N.I.O., kesatia, itu hanya berani kalian sandang jika keadaan sedang aman, begitu pula para Piausu hanya gagah perkasa jika sedang menerima gaji, tapi begitu Tiong Gipiau Heng memerlukan pembelaan kalian karena hendak diinjak-injak oleh H.W.L. Yongpang, kalian bersembunyi ketakutan. Hem, Eng Hiong macam apa itu? Orang berpakaian perlente yang dipanggil N.I.O. Siang Seng itu juga merupakan tokoh silat yang disegani di Taibeng, meskipun tidak setenar mendiang Cian Sinwi. Kini setelah disindir oleh Willian di depan sekian banyak orang, ia menjadi naik darah. Katanya, Nona, kau jangan besar mulut. Di hadapanku orang Cian I.I.O. belum pernah ada orang yang berani bersikap sekurang ajar kau. Bahkan semasa hidupnya. Mendiang Cian Loeng Hiong sendiri sering memberi muka kepadaku. Memangnya perasaan Willian juga sedang petat karena kegagalan menemui Cian Sinwi untuk menanyakan jejak kakak keduanya. Kini dijumpainya orang Cian I.I.O. yang bersikap menyebalkan ini, ia pun naik darah. Tanpa dapat menahan perasaannya lagi ia segera menyahut, kalau begitu Tuan ini tentu seorang pendekar yang ternama. Tetapi kenapa Tuan tidak mencoba menggunakan pengaruh Tuan dan mengumpulkan kawan-kawan sehaluan untuk bersama-sama menentang kezaliman HWL Yongpang dan menegahkan keadilan? Bukannya aku membual, jelek-jelek aku sudah pernah bertempur dengan beberapa orang tokoh HWL Yongpang, bahkan dengan salah seorang dari empat orang yang mereka sebut Sucia, dan ternyata mereka tidak menakutkan seperti yang digembar-gemborkan orang. Hanya orang-orang yang bernyali tikus saja yang ketakutan kepada mereka. Muka orang Cian I.I.O. itu memutih pucat dan merah padam secara bergantian. Akhirnya ia kehabisan kesabaran dan melangkah maju untuk bertempur, sampai lupalah pendekar itu bahwa yang dihadapinya hanyalah seorang gadis yang usianya saja pantas menjadi anaknya. Melihat kedua tamunya itu bersitegang leher dan siap untuk berhantam, repatlah Cian Lotoa untuk melerainya. Untunglah orang Cian I.I.O. itu pun dapat dibujuk oleh beberapa orang temannya untuk menyabarkan diri. Meskipun dengan masih mengerutu mendongkol, dapat juga ia diajak untuk duduk di tempatnya kembali. William sendiri pun agaknya malas berurusan dengan orang yang sok pendekar itu. Sementara itu dalam hati Cian Lotoa sudah timbul kekaguman dan kesan baiknya kepada gadis yang bersemangat itu. Ia duduk menemani William, sementara seorang piausu telah datang membawakan teh dan beberapa makanan kecil. Dalam kesempatan itu William mencoba mengorek keterangan dari Cian Lotoa tentang Kakaknya, tanyanya, Paman, apakah benar di tempat ini pernah tinggal seorang yang bernama Tung Wihong? Betul, sahut Cian Lotoa sambil menganggukan kepalanya. Dia adalah calon menantu Cion Lopi Yau Tau. Kemarin malam, ketika Lopi Yau Tau terbunuh, kawanan bangsat HWL Yongpang itu juga menculik putri tunggalnya. Kini Tong Siaoya, cuan muda Tong, itu sedang mengejar orang-orang HWL Yongpang untuk merebut kembali calon istrinya itu. Hem, mereka benar-benar pasangan yang serasi. Sengaja Cian Lotoa memberi tekanan pada perkataan calon istri dan mereka pasangan yang serasi. Rupanya Cian Lotoa salah duga terhadap Willian. Dikiranya gadis yang duduk di depannya itu juga ikut menaksir kepada Wihong yang tampan itu, maka Cian Lotoa sengaja menyalakan lampu merah agar gadis ini mundur teratur saja. Tentu saja Willian maklum kemana tujuan kata-kata Cian Lotoa itu. Diam-diam ia merasa geli. Dan sekaligus cemas juga mendengar kakak yang sering dimakinya sebagai kutu buku itu kini ternyata sudah punya calon istri segala. Tetapi juga cemas kalau memikirkan bahwa kakaknya itu kini sedang mengejar orang-orang HWL Yongpang dengan sendirian saja. Willian sudah menyaksikan dan merasakan sendiri bagaimana lihainya orang-orang HWL Yongpang seperti Kuaheng, Jitiat, apalagi Sebonsei. Dan kini kakaknya mengejar musuh seorang diri, apakah tidak berbahaya? Paman, kemanakah kiranya Tong Wihong memburu penculik-penculik itu? Cian Lotoa agak mengerutkan keningnya mendengar gadis itu terus menanyakan Wihong. Sahutnya, menurut tulisan darah yang ditulis oleh Lopiao Tau sebelum ajalnya, agaknya kawanan penculik itu lari ke arah barat, dan Tong Xiaoya pun agaknya juga mengejar ke sana. Ia sudah bertekad untuk merebut calon istrinya yang sangat dicinta. Ucapan yang ditujukan kepadanya itu cepat dipotong oleh Willian sambil tersenyum, Paman. Tidak usah khawatir bahwa aku akan berebut Tong Xiaoya kalian dari tangan nona Cian. Kalau si kutu buku Tong Wihong itu boleh mencemaskan calon istrinya, kenapa aku tidak boleh mencemaskan calon kakak iparku? Seketika itu, Cian Lotoa melonggo mendengar perkataan gadis itu. Maksud nona, kata Willian, dari tadi Paman belum menanyakan namaku. Jika kutu buku itu bernama Tong Wihong, aku pun si Tong dan bernama Willian. Seketika itu ajah Cian Lotoa agak kikuk karena prasangkanya tadi sekaligus juga merasa senang setelah mengetahui bahwa gadis yang duduk di depannya ini adalah adik Tong Wihong. Sikapnya pun jauh lebih ramah. Setelah mendapat keterangan tentang ke arah mana Wihong mengejar penculik, dan keterangan sekedarnya tentang daerah di sebelah barat kota Taibeng itu, maka tanpa membuang waktu lagi Willian segera berpamitan dari Cian Lotoa. Cian Lotoa terkejut ketika mendengar gadis itu untuk ikut mengejar kawanan HWL Yongpang itu. Cegahnya, Nona, orang-orang HWL Yongpang itu bukan ahli-ahli silat kelas kambing yang dapat dianggap penteng. Mereka begitu tangguh sehingga Lopiao Taupun tewas di tangan mereka, apabila Nona hendak menyusul seorang diri apakah tidak berbahaya? Tidak berbahaya, sahut Willian sambil tersenyum manis. Secara acuh-ta'acuh ia menekan cawan teh yang terletak di depannya dengan menggunakan telapak tangannya. Seketika itu cawan teh itu amblas ke permukaan meja sampai hampir separuh tinggi cawan, begitu mudahnya, seakan-akan permukaan meja itu terbuat dari tahu saja. Sesaat Cian Lotoa melotot memandang cawan yang sudah tertanam separuh di permukaan meja itu, lalu mendecak kagum. Katanya kemudian, baiklah, agaknya Nona cukup memiliki bekal untuk memburu bangsat-bangsat itu. Tetapi hati-hatilah. Mereka bukan saja berilmu silat tinggi tapi juga kaya dengan akal licik. Tentu saja, paman. Nah, aku permisi. Cian Lotoa sendiri yang mengantar gadis itu sampai ke pintu gerbang depan. Sampai gadis itu dan kuda tunggangannya lenyap di tikungan sana, Ken Lotoa masih saja berdiri di bawah anak tangga, sambil menggumam seorang diri, hebat. Tak kuduga gadis sayu itu ternyata adalah seekor macan betina yang garang. Keluarga Tong agaknya merupakan sarang macan. Benar-benar tidak mengecewakan seluruh Tiong Gipiao Heng Jika Nona Cian Kelak menjadi istri Tong Wi Hong. Dalam pada itu Willian telah tiba di luar kota Taibeng dan mulai melarikan kudanya ke jurusan barat. Meskipun ia belum pernah menginjak daerah itu, namun ia sudah mendapat kegambaran tentang daerah itu dari mulut Kian Lotoa. Tidak lama kemudian kota Taibeng pun sudah jauh tertinggal di belakangnya, kini ia sudah melewati pula bukit-bukit berhutan cemara yang menurut sejarah pernah menjadi persembunyian dari 108 orang pendekar liangsan itu. Kuda Tunggangan Willian adalah seekor kuda gurun yang tegar dan tangguh. Sampai matahari hampir condong di sebelah barat, ternyata kuda itu masih sanggup berlari meskipun kecepatannya berkurang. Meta penunggangnya lah yang menjadi silau karena ia berkuda ke arah tenggelamnya matahari. Akhirnya gadis itu terpaksa menghentikan kudanya, sebab kini di depannya terbentanglah sebuah padang perdu yang luas seakan-akan tanpa tepi itu. Adalah tidak mungkin menjelajahi padang perdu itu dalam keadaan gelap seperti itu. Willian memutuskan untuk mencari sebuah desa atau rumah yang dapat ditumpanginya untuk bermalam. Dan setelah menyusuri sepanjang tepian padang perdu itu, ditemui juga lah sebuah desa kecil bernama Pek Tiaptin, sebuah desa yang penduduknya hidup dari berburu binatang dan berladang di tanah yang kurang subur itu. Di desa itu ada sebuah rumah penginapan. Kampung yang sangat sederhana, namun buat Willian dirasakan jauh lebih baik daripada harus bermalam di tengah padang perdu yang belum dikenalnya. Para tetamu yang menginap di penginapan kampung itu kebanyakan adalah para petualang miskin yang tidak mampu menyewa rumah penginapan yang memadai, atau nampak pula orang-orang yang bertampang suku bangsa luar perbatasan. Willian tidak menggubris mereka, meskipun petualang-petualang itu memandang Willian sambil menelan air liur. Malam itu tidak terjadi sesuatu apapun atas diri gadis itu. Meskipun demikian, Willian tidak berani terlalu lelap dalam tidurnya, sebab orang-orang yang menginap di penginapan itu rata-rata bertampang buaya darat yang kehasan perempuan. Keesokan harinya, setelah membayar biaya penginapannya, Willian segera menaiki kembali kudanya dan melanjutkan pengejarannya ke arah barat membelah padang perdu yang amat luas itu. Berkuda semakin jauh, bahkan setelah matahari berada di puncak langit, ternyata jejak kakaknya dan orang-orang HWL Yongpang itu belum juga ditemuinya sama sekali. Bahkan orang-orang yang berpapasan dengannya makin lama makin sedikit, menandakan bahwa di depannya adalah daerah belukari yang jarang diinjak kaki manusia. Mulailah timbul keraguan-raguan di hati gadis itu, benarkah arah yang ditempuhnya sudah tepat? Ketika ia menyapukan pandangan kesekelilingnya, maka sejauh-jauhnya matu memandang yang kelihatan hanya perdu dan rumput kuning yang tak ada batasnya. Dan matahari yang tengah panas-panasnya itu benar-benar tak kenal ampun dalam memanggang semua makhluk yang di bawahnya. Untunglah William adalah seorang gadis gemblengan si Olimpei, sehingga kegarangan alam itu tidak membuat tubuhnya terganggu. Pengah William berpikir untuk menentukan langkah lain, ia tiba-tiba mendengar ada drap. Beberapa ekor kuda dari arah belakangnya. Semakin dekat suara drap kaki kuda itu, telinga William semakin jelas pula menangkap isi pembicaraan antara para penunggang kuda itu. Benar-benar sialan, sudah hampir tujuh hari kita bergentayangan di tempat yang seperti neraka ini, namun belum juga kita temui jejak bangsat-bangsat busuk itu terdengar seseorang menggerutu dengan suara keras. Terdengar orang yang lainnya menyahut, Kalau perburuan kita ini sampai gagal, pastilah kita akan didamperat habis-habisan oleh tongleng, kepala pasukan, yang belakangan ini selalu marah-marah saja. Tidak mustahil kita akan mengalami penurunan pangkat atau pemotongan gaji. Ketika William menoleh dan memperhatikan para penunggang kuda yang datang dari belakangnya itu, nampaklah ada tiga orang penunggang kuda yang searah dengannya. Karena jalur di tengah padang perdu itu cukup sempit, maka William meminggirkan kudanya supaya tidak ditabrak oleh ketiga penunggang kuda itu. Setelah cukup dekat nampaklah ketiga penunggang kuda itu orang lelaki semuanya. Salah seorang dari mereka sudah cukup tua, kira-kira 50 tahun umurnya dan memelihara jenggot seperti kambing bandot. Yang dua orang lagi berusia kira-kira 30 tahun sampai 35 tahun. Ketiga orang itu nampak tangkas dalam mengendalikan kudanya masing-masing, menandakan mereka agaknya orang yang biasa berkelana atau cukup terlatih. Apalagi kalau dilihat dari senjata-senjata mereka yang digantungkan di pelana kudanya masing-masing. Ketiga lelaki itu menunjukkan keheranannya ketika menemui seorang gadis berkuda sendirian di tengah padang perdu yang sepi itu. Rupanya setelah menempuh suatu perjalanan yang jauh dan menjemukan, salah seorang dari ketiga penunggang kuda itu timbul rasa isengnya untuk mengganggu William. Sambil menyikut temannya yang berkuda di sebelahnya, ia berkata sambil cengar-cengir, Eh, locun, kalau lihat anak ayam ini agaknya cukup. Lumayan untuk sekedar obat pelepas lelah kita. Hihihihi. Telinga William yang cukup tajam itu mendengar pula ucapan itu, dan mukanya pun menjadi merah. Kalau ia tidak sedang diburu urusan penting ingin rasanya ia berhenti sebentar untuk menghajar lelaki yang usil mulut itu. Namun saat itu William sedang malas untuk berurusan dengan siapapun, maka ucapan kurang ajar itu pura-pura tidak didengarnya. Namun sikap diam William itu rupanya ditafsirkan salah oleh lelaki usilan itu. Ketika kudanya lewat di samping kuda William, lelaki itu memperlambat kudanya dan tangannya pun menyelonong hendak meraba pinggul gadis itu. Habislah kesabaran William terhadap lelaki buaya itu. Tangka sekali ia menangkap tangan orang itu, langsung diputar dan didorongnya. Tak ampun lagi lelaki itu menjerit dan terlempar jatuh dari kudanya. Kedua orang kawan seperjalanannya terkejut melihat kawannya kena dibanting semudah itu oleh seorang gadis. Lelaki yang berjenggot. Kambing itu agaknya punya pengalaman yang luas maka sadarlah ia bahwa yang dihadapinya adalah seorang pendekar wanita dunia persilatan yang tidak dapat dipandang ringan. Sementara itu si lelaki buaya telah bangkit kembali dengan tertatih-tatih sambil memaki-maki. Meskipun hatinya sudah mulai gentar, tapi untuk menjaga pamornya dia membentak William, hem, gadis luar, jangan bangga karena berhasil membantingku. Itu berhasil kau lakukan karena aku tidak dalam keadaan siap. Untunglah kau sebab aku sedang ada urusan penting sehingga tidak dapat menghajarmu. Tetapi hati-hatilah kau jilalain waktu bertemu lagi, jenis orang seperti ini memang terlalu banyak jumlahnya di kalangan persilatan. Kalah tetapi tidak mau mengaku kalah dan menutupi kekerdilannya dengan kata-kata yang garang. Karena itu William sama sekali tidak menggubrisnya. Ketiga orang itu agaknya memang sedang buru-buru untuk suatu urusan penting. Bentrokan kecil dengan William itu ternyata kemudian tak dihiraukan lagi, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dengan tergesa-gesa menuju ke arah barat. Sepeninggal ketiga orang itu, William masih saja kebingungan menetapkan arah supaya bisa menyusul kakaknya. Akhirnya dibiarkan saja kudanya berlari senaknya. Setelah berkuda terus hampir sepanjang hari, akhirnya padang perdu itu menemukan juga bentuknya yang lain. Kini yang tampak bukan hanya tertumbuhan perdu melulu, tapi sudah mulai kelihatan pula beberapa jenis pepohonan yang agak tinggi. Tak terasa, kembali sehari penuh telah dilewati dalam melacak jejak kakaknya yang tak tentu itu. Kini matahari sudah miring ke sebelah barat dan sinarnya tepat menyoroti muka gadis yang berpeluh itu. Ketika William sudah hampir putus harapan dan hendak kembali ke Taibeng sambil menunggu. Kakaknya di sana saja, tiba-tiba matanya melihat ada sesosok tubuh tergeletak di bawah serumpuk semak. Karena jaraknya masih ada puluhan langkah, maka ia tidak dapat menentukan apakah orang yang dilihatnya itu masih hidup atau sudah mati. Terdorong oleh rasa ingin tahunya, cepat dilarikannya kudanya untuk mendekati tubuh itu. Begitu dekat, seketika berkerutlah kening gadis itu. Tubuh yang tergeletak itu ternyata adalah tubuh dari lelaki yang mencoba menggodanya tadi, dan sudah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Namun mata lelaki itu masih melotot lebar-lebar, menandakan bahwa ia mati penasaran, sedangkan tangannya masih menggenggam pedangnya erat-erat. Pada dada lelaki itu nampak lima buah lubang yang agaknya dibuat dengan lima buah jari tangan, sedangkan lambungnya terkoyak lebar, nampaknya terkena jenis senjata semacam golok. William mengeliarkan pandangannya ke sekitar tempat itu. Nampaklah bahwa gerumbul-gerumbul semak di sekitar tempat itu porak. Poranda terinjak-injak kaki manusia, dan terdapat pula ranting-ranting pohon yang patah terkena sabutan senjata tajam. Dilihat dari bekas-bekasnya agaknya dapat disimpulkan bahwa di tempat itu terjadi suatu pertarungan hebat belum lama berselang. Namun kemana dua orang penunggang kuda yang lainnya? Kenapa mereka membiarkan mayat kawan mereka begitu saja? Ataukah mereka pun telah tewas tapi di tempat lain? Kubil Syaulim terkenal bukan saja sebagai pusat ilmu silat, tapi juga pusat penyebaran agama Buddha. Selama dua tahun digembleng di Kubil Syaulim, maka jiwa William pun telah terpengaruh oleh ajaran Buddha yang mengajarkan welas asih itu. Meskipun lelaki yang telah menjadi mayat itu pernah mengganggunya, namun William tidak sampai hati membiarkan mayatnya menjadi santapan binatang-binatang malam. Tanpa mempedulikan keletihan tubuhnya, William lalu mencoba menguburkan mayat orang itu. Tapi karena tak ada alat untuk menggali tanah, maka mayat itu diletakkan di sebuah tanah yang agak cekung, lalu diatasnya ditutup dengan ranting-ranting dan batu-batu, setelah itu baru diuruk tanah. Sementara itu hari telah menjadi remang-remang. Sekitar tempat itu tidak nampak sebuah rumah pun. Akhirnya William memutuskan, apa boleh buat, malam ini terpaksa aku tidur di atas dahan pohon. Semoga tidak ada gangguan apapun. Pengah gadis itu mencari-cari sebuah pohon yang dianggapnya cukup rimbun dan cukup nyaman untuk tidur di dahannya, mendadak telinganya menangkap suara yang menarik perhatian. Beberapa puluh tombak dari tempatnya itu ada sebuah bukit kecil, dan dari balik bukit itu terdengarlah suara ringkik kuda bercampur aduk dengan suara dencing senjata beradu, diselingi pula suara bentakan-bentakan orang yang sedang bertempur. Tadinya William sudah hampir berputus asa untuk menemukan jejak kakaknya atau jejak orang-orang HWL Yongpang, maka ketika mendengar suara-suara itu seketika harapannya timbul kembali. Meskipun tidak terlalu mengharap, tetapi siapa tahu dari orang-orang yang bertempur itu ia bisa menemukan jejak kakaknya? Bahkan tidak mustahil yang sedang bertempur itu adalah kakaknya sendiri. Cepat dinaikinya kudanya dan dipacunya menuju ke bukit kecil itu. Namun sebelum kuda William sempat mencapai bukit kecil itu, telah terdengar suara jeritan seram dua kali berturut-turut, disusul pula dengan suara tertawa kemenangan bagaikan iblis meringkik. Lalu terdengar pula derap kaki kuda menjauhi bukit kecil itu. Agaknya sebelum William sempat melihat siapa-siapa yang bertempur itu, pertempuran itu sudah selesai lebih dulu. Gadis itu berusaha memacu kudanya lebih cepat lagi, tetapi toh semuanya sudah terlambat. Di balik bukit kecil itu hanya ditemuinya dua sosok mayat yang masih hangat dalam keadaan luka-luka yang mirip dengan luka-luka mayat pertama tadi. Di dekat mayat itu ada dua ekor kuda yang tengah meringkik-ringkik sambil berputar-putar kebingungan mencari tuannya. Di bawah sinar matahari yang semakin redup, William seorang diri di tempat itu dengan hanya ditemani dua sosok mayat, meskipun nyalinya cukup besar tapi terasa ngeri juga. Cepat-cepat ia memutar kudanya untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun baru saja ia membalikan diri, tiba-tiba didengarnya salah satu dari mayat itu merintih perlahan. Timbul harapan baru dalam hati gadis itu, Hi, kiranya ada yang belum mati di antara kedua orang itu. Aku harus menolongnya, siapa tahu ia akan dapat menerangkan siapa yang telah bertempur tadi, dan barangkali aku akan mendapat jejak ahong. Cepat gadis itu melompat turun dan berlari mendekati orang yang merintih itu. Meskipun cuaca semakin gelap, tetapi William tetap masih dapat mengenalnya sebagai lelaki berjenggot kambing yang dijumpainya siang tadi di tengah padang perlu. Luka-luka di tubuh orang itu ternyata sama dengan luka-luka orang yang telah dikuburkannya tadi. Ada bekas cengkeraman lima jari yang menembus dalam kedaging, dan ada pula bekas sabetan-sabetan golok yang memanjang. Cepat William menggunakan dua jari tangannya untuk menotok beberapa buah urat penting di sekitar luka, dengan maksud untuk menghentikan mengalirnya darah secara terus-menerus. Tetapi agaknya pertolongan itu tidak akan banyak memberi harapan kepada orang itu, sebab keadaannya memang sangat parah. Merasa ada orang yang menolongnya, si jenggot kambing yang sudah tiga perempat mati itu pun perlahan-lahan membuka kelopak matanya. Tanyanya dengan suara terputus-putus, Sia, siapa, kau? Sahut William langsung untuk menghilangkan kecurigaan orang itu, aku bernama Tong William, murid Rahip Hong Tai dari Siaulim Si di Syongsan. Harap paman tenangkan diri, aku akan berusaha mengobati luka-luka paman ini, sebuah senyuman tipis terbentuk di bibir orang tua yang sedang sekarat itu. Katanya lemah. Terima kasih, tetapi kukira nona tidak usah bersusah payah untuk mengobatiku lagi. Aku merasa bahwa jiwa tuaku ini agaknya sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lebih lama lagi, bahkan andai kata aku berhasil hidup pun aku akan merasa menanggung malu karena gagal menuaikan tugas yang dibebankan di pundaku. Tapi sebelum aku mati, maukah nona menolongku? Katakanlah, aman. Terlihatlah dada lelaki tua itu bergelombang menahan sakit, kelihatannya ia bernafas dengan payah sekali. Tetapi ia berhasil juga mengeluarkan kata-katanya meskipun dengan suara yang lirih, nona, jika kau ada waktu pergilah ke dusun yang bernama Pek Tiap Tin, kira-kira 30 li dari sini ke arah timur. Di sana kau carilah seorang Ting Tong Leng, kepala pasukan Shiting, dan katakan kepadanya bahwa untuk melawan orang-orang HWL Yongpang itu harus dikerahkan suatu pasukan yang kuat, bahkan agaknya para kojiu, jagoan, dalam LW Teng Wisu, pasukan khusus. Pengawal istana, itu pun harus ikut ambil bagian. Kalau hanya mengirim prajurit-prajurit biasa seperti aku dan kawan-kawanku ini, hanya akan menghabiskan nyawa manusia saja. William mengangguk-anggukan kepalanya. Lelaki berjenggot kambing itu meneruskan kata-katanya pula, Ting Tong Leng yang ku sebutkan tadi bernama Ting Bun dari Ibu Kota Pak Hia. Ting Tong Leng adalah pemimpin dari regu ke-11 yang memburu orang-orang HWL Yongpang, dan aku serta kawan-kawanku adalah anggota regunya. Mengucap sampai di sini, agaknya seluruh kekuatan hidup dari orang ini telah habis sama sekali. Nampaklah ia masih berusaha menggerakkan bibirnya untuk berkata-kata lagi, namun gagal, akhirnya kepalanya terkulai ke samping dan arwahnya pun terbang menyusul teman-temannya yang telah mendahuluinya. William masih saja termangu-mangu di samping tubuh yang mulai mendingin itu. Ia sedang mencari jejak kakaknya, tetapi yang diketemukan malahan jejak seseorang lain. Seorang lelaki muda yang juga punya arti dalam hidupnya, yaitu Tingbun. Tetapi benarkah pemuda yang merampas hatinya itu kini telah menjadi seorang tong leng dalam ketentaraan kerajaan Beng? Padahal keluarga tong sangat mendendam kepada orang-orang berseragam prajurit kerajaan, lalu bagaimana kelak ia harus menghadapi Tingbun? Gadis itu baru tersentak dari lamunannya setelah dikejutkan oleh kudanya yang meringkik dengan gelisah. Cepat William menggeledah tubuh orang itu kalau-kalau ditemukannya sesuatu yang dapat ditunjukkannya kepada Tingbun sesuai dengan pesan orang itu. Di kantong baju orang itu ditemukan sekeping tipei, lencana besi, yang pada permukaannya terukir huruf-huruf, Ong Liang, anggota regu ke-11 pasukan rahasia kerajaan Beng. William menganggukan kepalanya sambil mencamkan apa yang telah dibacanya itu. Pikirnya, ternyata HWL Yongpang bukan hanya dimusuhi oleh kaum kesatria persilatan, tapi bahkan pihak pemerintah kerajaan pun. Mengirimkan orang-orangnya untuk memburu HWL Yongpang. Sebenarnya macam apakah gerombolan yang aneh ini? Setelah menyimpan tipei itu di kantong pelana kudanya, sekali lagi William harus menambah kelelahan tubuhnya untuk menguburkan kedua orang itu. Saat itu langit benar-benar telah menjadi hitam kelam, masih untung ada bulan sabit dan bintang-bintang yang menjadi cahaya di padang yang sangat luas itu. Untung pula bahwa William bukan seorang gadis cengeng melainkan cukup bernyali besar. Seorang diri di tengah padang yang gelap itu ia tidak merasa gentar sedikitpun. Ia merasa bahwa rumputan di tempat itu cukup tebal dan empuk, cocok untuk tempat istirahat guna memulihkan tenaganya. Ditambatkannya kudanya di tempat yang mudah dicapai, lalu ia sendiri membuka bekal ransum keringnya serta kantong airnya, untuk mengisi perutnya yang belum kemasukan makanan sejak tadi pagi. Sengaja William tidak membuat perapian, sebab nalurinya mengatakan bahwa banyak orang-orang HWL Yongpang yang berkeliaran di daerah itu. Menyalahkan perapian sama saja dengan memberikan pertandaan bagi musuh dan memberitahukan di mana dirinya berada. Selesai mengenyangkan perutnya, ia duduk bersemedi dan melakukan latihan pernapasan untuk memulihkan tenaganya. Sampai jauh malam gadis itu melakukan semedi. Setelah tubuhnya merasa segar kembali barulah ia mengurai silanya dan merebahkan diri di rumputan yang tebal dengan beralas mantelnya. Sambil membaringkan tubuhnya, ia melamunkan perjalanan hidupnya yang penuh kekerasan dan pertentangan yang tak habis-habisnya, sangat jauh bedanya dengan kehidupan gadis-gadis remaja pada umumnya. Pikiran gadis itu seakan-akan melompati ruang waktu dan melayang mundur ke suatu masa dua tahun yang lalu. Ketika itu ia masih tinggal di Anyangsyah, kota kecil yang indah Permai, di mana ia hidup di tengah-tengah sebuah keluarga. Dengan suasana yang hangat meskipun bukan tergolong keluarga yang kaya raya. Ia ingat akan mendiang ayahnya yang sikapnya sangat keras dalam mendidik anak-anaknya. Lalu ibunya yang merupakan seorang perempuan yang lemah lembut, meskipun perempuan tua itu bisa juga menjadi garang jika pedangnya sudah tergenggam di tangannya. Perempuan tua itulah yang paling mengerti dan paling memahami anak-anaknya. Kemudian ingatannya tertuju kepada Tong Wi Xiang, kakak tertuanya yang bandel dan bengalnya luar biasa, tetapi juga sangat menyayangi Willian, meskipun kadang-kadang juga mengganggunya sampai si adik hampir menangis. Lalu kakaknya yang nomor dua, Tong Wi Hang, yang oleh orang-orang seisi rumah diberi julukan kutu buku karena rajinnya dalam mempelajari buku-buku kesusastraan dan ilmu pengetahuan. Kenangan masa lalu terasa begitu indah. Tapi pada kenyataannya, kini gadis itu sedang berada sendirian di tengah sebuah padang perdu yang luas dan gelap, kesunyian dan kedinginan tanpa. Teman, tiba-tiba saja rasa rindu Willian kepada kaum keluarganya telah begitu hebat bergejolak di hatinya. Asyang, dimanakah kau sekarang? Tidak rindukah kau berkumpul dengan seluruh keluarga dan adik-adikmu? Demikian kadang-kadang hati gadis itu ingin menjerit. Tetapi ia tidak tahu kepada siapa jeritan itu harus ditujukan. Lalu gigi gadis itu gemeretak penuh kemarahan jika teringat bahwa ketenteraman yang membahagiakan itu bagaikan diguncang oleh badai yang dasyat gara-gara ulah seorang yang bernama Chiatubun. Seseorang yang sangat bernafsu untuk menyingkirkan ayahnya, karena dianggapnya selalu merintangi kehendaknya, dan yang akhirnya berhasil juga melampiaskan segudang dendamnya kepada keluarga Tong. Keluarga kecil yang bahagia itu pun akhirnya tercerai-berai, seperti perahu yang pecah di tengah laut. Masing-masing anggota keluarga berpencar-pencar dan saling tidak mengetahui nasib orang-orang yang dicintainya. William bukan seorang gadis cengeng, jiwa raganya telah mengalami gemblengan hebat. Namun dia pun masih tetap seorang manusia yang punya perasaan, apalagi ia seorang gadis remaja. Kenangan lama yang indah dan kenyataan sekarang yang begitu pahit rasa telah merobek hatinya, dan tanpa sadar butiran-butiran air hangat mengalir dari pelupuk matanya. Salahkah kalau seorang manusia menangis karena merindukan kehangatan yang pernah dimilikinya? Pengah gadis itu bergelut dengan berbagai macam perasaannya, tiba-tiba telinganya yang tajam mendengar adanya desir langkah halus di sekitar dirinya. Bahkan desir langkah itu terdengar semakin dekat dengan dirinya. Gadis itu menjadi tegang, pikirannya segera terpusat untuk menghadapi segala sesuatu yang bakal terjadi. Ketika desir langkah itu tinggal beberapa langkah lagi dari dirinya, mendadak sesosok bayangan putih muncul di depannya, begitu mendadak seperti sesosok hantu yang muncul dari perut bumi saja. Mau tak mau William terkesiap juga, cepat ia melompat berdiri sambil memasang kuda-kuda. Sesaat lamanya kedua sosok bayangan itu berdiri dengan tegangnya dan penuh dengan kewaspadaan. Meskipun keduanya saling memandang, tetapi tidak dapat melihat jelas wajah masing-masing karena gelapnya malam. Akhirnya terdengar si bayangan putih itu menyapa lebih dulu dengan suaranya yang berat bergetar, Siapa kau? Kenapa kau bermalam seorang diri di tempat ini? Apakah kau orang HWL Yongpang? Sebaliknya William mendengar suara orang itu bagaikan bermimpi. Suara itu sudah sangat dikenalnya. Hampir saja menjerit karena gembiranya, gadis itu berseru, Kutubuku, kau akah itu? Aku Alian. Bayangan putih itu nampak tercengang mendengar suara gadis itu, lenyaplah kesedihan Wihang, diganti dengan kegembiraan yang meluap. Teriaknya, Hi, kau, kau adalah Alian. Maka berpelukanlah kakak beradik yang sudah berpisah cukup lama itu, tak dapat dilukiskan kegembiraan mereka berdua. Kiranya setelah beberapa lamanya Wihang mengejar orang-orang HWL Yongpang yang menculik Cian Ping itu, ia tersesat di padang perdu itu, sedangkan jejak musuh sedikit pun tidak dilihatnya. Malam itu kebetulan Wihang lewat di bukit kecil itu, dan ia menjadi curiga ketika mendengar dengus-dengus seekor kuda di kaki bukit itu. Diam-diam ia mendekati tempat itu untuk mengintai, siapa tahu dapat bertemu dengan penculik-penculik itu, dan ia tidak menduga sama sekali bahwa yang akan ditemuinya justru adiknya. Karena gembiranya, kakak beradik yang baru bertemu itu telah saling berebutan bicara, sehingga suasana yang tadinya sepi itu kini telah berubah menjadi sangat ributnya. Alian, kenapa kau sampai di tempat ini? Sahut adiknya, aku sebenarnya sedang mengemban tugas dari guruku untuk menyampaikan sepucuk undangan Eng Hiong. Tai Hwe, pertemuan besar kaum kesatia, kepada Cian Loeng Hiong di Taibeng. Tetapi begitu aku tiba di sana, aku hanya menjumpai peti jenazah beliau. Namun dari mulut orang-orang di Tiong Gipiau Heng aku berhasil mendengar tentang jejakmu, katanya kau sedang mengejar penculik-penculik calon istrimu, maka tanpa pikir panjang lagi aku segera mengejar ke jurusan ini. Hah, kau benar-benar terlalu berani dan sedikit pun tidak menggunakan otak. Bagaimanakah seorang diri berani mengejar ke sini, padahal di daerah ini sangat besar kemungkinannya bertemu dengan orang-orang Hwe Liong Pali yang jahat-jahat itu tegur kakaknya. William tersenyum mendengar kakaknya menegurnya seperti menegur anak kecil saja. Sahutnya, Ahong, dari orang-orang Tiong Gipiau Heng, Kudengar kabar bahwa kau sudah mengalami kemajuan pesat dalam ilmu silat karena dididik langsung oleh Suceo, kakek guru, dan beberapa Suceo, paman kakek guru. Tapi dengan kemajuan itu belum tentu kau sanggup mengalahkan aku sekarang. Wihang tertawa bergelak mendengar jawaban adiknya itu, untuk sesaat lamanya ia jadi melupakan semua kesedihannya. Katanya, Wah, besar juga omonganmu, tapi aku percaya tentunya kau punya alasan untuk bersikap sombong. Selama ini aku cukup mencemaskan dirimu, semenjak kita berpisah jalan karena menghadapi para pembunuh bayaran itu, nah, sekarang kau harus bercerita tentang apa saja yang kau alami selama ini. Terima kasih telah menonton!